Terima kasih Pak Lukita, bagus sekali, lengkap sekali. Ini luar biasa, masalah yang begitu besar, diceritakan dengan singkat. Dan ini masih belum lengkap, sebetulnya masih banyak hal-hal lain lebih detail, tapi waktunya nggak cukup. Saya persilahkan langsung untuk yang mau bertanya. Kang Pendi, kayaknya Kang Yoga yang udah mau tanya. Langsung aja Kang Yoga. Oke, oke, makasih. Makasih Pak Lukita. Saya mau nanya, mungkin agak basic dan agak mundur, tapi perlu untuk anudasar pemahaman saya. Itu negara maju itu kan Eropa lah. Yang udah sangat duluan maju. Itu sebetulnya untuk mereka dulu itu, bonus demografi itu sesuatu yang direncanakan, plan, strategi, atau sebetulnya setelah mereka maju, kita baru lesson down, oh mereka maju karena mereka memanfaatkan bonus demografi. Itu yang pertama, tapi mendingan pertama dulu lah, nanti yang kedua habis ini. Baik, terima kasih. Maksudnya ini penting sekali. Ini isu bonus demografi itu pertama, terjadinya, itu adalah karena perkembangan pendudukan, di mana penduduk itu semakin sehat, usianya semakin panjang, kemudian kalau definisi orang yang produktif itu dari 1565, kemudian di bawahnya yang masih sekolah di bawah 15 tahun, dan yang sudah lansia di atas 65. Nah itulah kemudian menghasilkan yang tersebut dengan bonus demografi. Jadi itu memang kalau di Indonesia itu hasil dari di masa lalu kita melaksanakan KB, kemudian juga melaksanakan pembangunan kesehatan, sehingga usia manusia Indonesia meningkat. Nah itulah kemudian menghasilkan pola bonus demografi yang dialami oleh di Indonesia. Nah, kalau apakah dulu yang maju melakukan istilah bonus demografi, itu belum dulu. Tetapi dari studi-studi yang akhirnya melihat bahwa bagaimana suatu negara pada saat itu pertumbuhannya tinggi, ternyata adalah pada saat mereka mempunyai penduduk yang mayoritas usia produktifnya di antara 15 sampai 65. Dan kemudian dilihat lagi di negara-negara yang lain, yang tadi misalnya Korea, Jepang, dan sebagainya, itu semua mencapai pertumbuhan tinggi pada saat mereka pada posisi komposisi penduduk seperti itu. Nah sekarang contoh Jepang yang sudah menjadi aging society, itu kemudian pertumbuhannya betul-betul sudah menurun, hanya di bawah 2%. Nah, jadi kalau saya contohkan lagi dengan analogi yang tadi sederhana adalah keluarga, Mas Joga, bahwa kalau keluarga tadi dengan 5 orang, kemudian di awal-awal itu adalah hanya orang tua yang bekerja, yang tiga itu masih ditanggung oleh orang tua karena masih usia sekolah, tapi kemudian beberapa tahun kemudian yang tadi anak, misalnya si sulung sudah bisa menjadi tenaga kerja, sehingga yang produktif menjadi tiga. Artinya apa? Di dalam satu rumah itu mereka mempunyai tiga orang yang bisa menghasilkan pendapatan. Nah dari situlah sebetulnya kalau dihitungan keluarga menjadi kaya, kalau dihitungan negara itu menjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah itu sebetulnya. Oke, pertanyaan kedua tadi, Tuan Joga. Ya, gini, yang kedua mungkin lebih komentar ya. Tadi kan dikatakan bahwa Indonesia itu kaya sumber daya alam. Ya, memang saya orang migas kebetulan ya. Dan saya itu tidak pernah setuju dengan itu. Karena gini, kita ini hanya melihat, kita ini kaya sumber daya alam, apalagi migas ya. Tapi tidak dilihat perkapitannya. Sumber daya alam kita ini sebetulnya enggak seberapa untuk 300 juta orang. Itu migas saja, kalau kita hampir sama dengan Malaysia. Tapi Malaysia kan dibagi 35 juta. Kita ini migasnya dibagi 280 juta. Jadi, saya sih berharap bahwa saya malah berharap kesalahan ini tidak diulang ya. Dimulai dari SD sampai mahasiswa pun, saya dulu diajarin begitu. Dan itulah yang menyebabkan kita ini kaya keenakan gitu. Oh, kita negara kaya kok. Sampai mahasiswa di ITB pun diajarin begitu. Dan itu keliru kalau menurut saya. Gitu sih Pak Lu Gita. Saya kira gitu sih, Mas Tuju ya. Saya enggak. Kalau begitu kan begini. Jangan dihitung dari hanya minyak saja. Kita punya minyak. Ada tembaka, ada emas, ada hutan, ada bauksit. Jadi kalau dihitung jumlah itu semua, bandingkan dengan Korea yang enggak punya apa-apa mas sekali. Minyak enggak ada, barang tambang enggak ada, hutan juga enggak ada. Jadi perbandingnya itu, Mas Yuga. Jadi kalau cuma minyak dibagi ini enggak cukup. Tapi kalau minyak ditambah lagi bauksit, tambah emas, tambah pasir laut, tambah segala macam, itu menurut saya belum lagi cuaca yang mendukung. Nah ini, cuaca kan kita bilang nanam singkong aja, batangnya kita bisa jadi lagu kolam susu. Tapi di sana empat musim, itu memang betul-betul harus berjuang itu. Kalau untuk mau bisa memenuhi kebutuhan makannya aja. Nah itu saya kira yang membuat kita memang lupa, sehingga yang kita jual itu komoditi aja. Contoh sawit nih. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana 20 tahun kita mengandalkan pertumbuhan itu dari jualan sawit, batu bara, dan beberapa tambang yang lain lah gitu. Manufaktur ada, tapi tadi share-nya relatif kecil. Itu aja mas. Itu event betul ya, tapi saya harap tidak dijadikan pola pikir yang kayak dicekokin gitu. Karena terus jadinya kita males. Ya justru itu. Makanya saya katakan tadi, saya bandingkan dengan negara-negara yang tidak punya sumber daya, tapi maju. Nah kita harusnya marah. Tapi kalau kita bisa dua-duanya, itu luar biasa. Mestinya lebih kaya dengan mereka. Saya setuju ya, karena saya diterima. Jadi sumber daya alam kita memang sebatakan. Batu bara misalnya ya. Atau contoh yang konkret lah, gas yang diurus sama juga itu. Karena kenyataannya kita sampai kehabisan akhirnya import. Jadi eksporter jadi importer. Jadi kita harus menerima definisi yang disebut kaya itu. Serba ada memang dan relatif mudah untuk hidup di Indonesia. Tapi sebetulnya volume-nya nggak banyak. Jadi misalnya sekarang nih, kan kayaknya kita kaya banget di busa ekspor batu bara. Padahal persentase batu bara yang kita miliki dibandingkan dengan Rusia, Kanada, Cina, itu sekecil sekali. Atau Australia, kecil sekali. Dan sudah hampir habis. Jadi ini harus ada pembicaraan lebih lanjut untuk mendefinisikan ini. Dan kalau Pak Yuga kan harus merubah paradigma bahwa kita kaya, kemudian kita bisa santai-santai. Itu setuju kalau itu saya. Oke. Ada pertanyaan berikutnya siapa? Silakan. Pangkwendi siapa ya? Posen itu, Raisen. Itu ada yang Raisen. Oh, siapa Posen? Posen. Oh, Posen. Silakan Posen. Ya, terima kasih menyambung dari pertanyaan Mas Yoga, buka komentar. Bahwa kelihatannya bonus demografi ini akan sangat baik terakomodasi dengan penyediaan lapangan kerja yang bagus. Yang baik. bisa ditampung tenaga lapangan kerja. Nah, lapangan kerja yang baik itu akan terbentuk jika yang saya terus rintah di jika sumber daya alam kita itu tidak dijual gelondelan. Dijualnya berupa komoriti-komoriti yang sudah jadi. Tidak dijual barang mentah. Namun demikian, pemerintah ini sekarang misalnya gini lah. kita ini import produk petrokimia 11 miliar dolar per tahun. Dari mana dimana importnya itu dari negara-negara yang bahan bakunya dari kita yaitu gas tadi Korea, Jepang, Taiwan. Contohnya paling gampang aja yang pernah kami kunjungi itu di Malaysia, di Kerteh itu ada industri petrokimia yang gas. Nah, dari Latina dari kita produknya diekspor ke kita. artinya kita seharusnya memanfaatkan produk bahan baku ini untuk dielah sehingga menjadi petrokimia kekilir hulu intermediate dan produk akhir. Tapi nyatanya bagaimana? Nyatanya itu tidak demikian. Karena apa? Karena saya merasa sekarang saya ikut bantu-bantu di industri petrokimia betapa sulitnya membangun industri itu di Indonesia. Ijin segala macam-macam. Perizinan dan segala macam-macam. Jadi bonus demografi ini harus disupport oleh fleksibilitas pemerintah yang memudahkan perizinan-perizinan. Contohnya aja misalnya dikaitannya dengan migas. Bulu itu kalau kita mau melakukan survei segala macam itu tidak harus ke BKPN. Gitu kan? Nah suatu saat pemerintah mengerankan agar semua menjadi saya samsat lah. Satu pintu. Ternyata tidak. Pintunya tambah satu. Kita janganlah mau membangun industri membangun pabrik. Mau JSA aja harus izin BKPN. Yang butuh waktu katanya paling 2-3 hari nyatanya saya alami 2 minggu. Jadi bonus demografi ini sebaiknya juga untuk mengantisipannya didukung oleh oleh keinginan pemerintah merampingkan regulasi-regulasi sehingga memudahkan orang-orang untuk berinvestasi. Itulah sebenarnya kenapa misalnya di Thailand itu gasnya impor dari Myanmar tapi industri petrokinnya maju sampai produk kaprolaktan dimana kaprolaktan itu digunakan untuk misalnya mobil jok mobil 40% dari mobil itu bahannya dari kaprolaktan dari petrokinnya. Kenapa Astra Honda dan pabrik-pabrik yang membangun industri mobilnya di Thailand karena tersedia itu tadi. Padahal bahannya mereka impor di kita bahannya ada. Namun demikian karena regulasinya yang sangat-sangat jelimet di kita itu. Seperti misalnya di industri hulu-migas itu ada 341 izin dari hulu sampai hilir. Nah itu entah sekarang mungkin jadi berapa ratus. Itu aja Pak. Jadi presentasi yang bagus terima kasih dan demikian harus didukung dengan regulasi dari sektor-sektor lain. Terima kasih Pak. Saya setuju Kang Posan tapi mungkin kita mau kasih komentar. Sangat setuju juga Kang Posan karena sebetulnya tadi tanpa ada penciptaan lapang kerja kita juga sulit tadi untuk STM-STM kita menjadi naik kelas masuk tapi mereka lulus tapi kemudian tidak ada lapang kerja. Nah isu yang mengenai perijina sejujuh sekali karena sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan diluncurkan untuk memangkas berbagai aturan yang memang menghambat dipermudah dengan itu. Tapi meskipun Undang-Undang ini jadi saya belum melihat eksekusinya sepertian diharapkan. Apalagi kalau bicara kemudian ke daerah pasti masih akan ada interes daerah. Belum lagi tadi yang saya kampaikan interes daripada ego sektoral. Perijinan kadang-kadang bukan hanya di satu tempat izin migas tapi nanti kan ada urusannya dengan mungkin perdagangan dengan perindustrian ataupun dengan daerah masih kemudian mereka saling mengunci. Nah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disetujui dalam rangka memangkas itu saya lihat belum juga efektif berjalan seperti yang diharapkan dengan amat Undang-Undang itu. Jadi setuju sekali Kang Posan untuk kita juga mendorong investasi dengan perampingan perizinan-perizinan tadi. Oke ini ada Mas Joko dari Angkatan Mas Joko Mas Joko ini jurusan mesin ya Angkatan 67 silahkan ajukan pertanyaannya atau komentarnya. Oke apa namanya saya dapat dari BAM60 teknik mesin bocoran ini karena saya tertarik pada isu MIT ya middle income track itu disingkat MIT. Saya punya ide lain tapi ada di slide kalau boleh saya share kira-kira Pak Yoga diberikan akses untuk share sudah silahkan saya saya kasih otorisasi Pak Yoko sudah kelihatan silahkan Pak untuk rekan-rekan semua saya lebih senior dari umur saya ambil umur panjang Pak Yoko saya hampir 75 Pak tapi Alhamdulillah kita mirip pengen tua saya dengar dari Pak isu-isu bahwa angkatan ini angkatan yang paling kompak Portugan juga jadi ini tantangan ITB dan untuk seluruh alumni jadi saya berikan di namanya forum guru besar saya guru besar oke lalu saya pernah ngambil ekonomi demografi waktu sekolah waktu S3 jadi itu hobi karena ada ini maka saya ingin dengar ini ide saya yang agak lain sedikit tapi sejalan ada yang pertama pemantik jadi nah ini saya membuat isu ini solidaritas 6.0 ada ada kami membuat 4 buku kalau tertarik nanti saya kirimkan oke nah ternyata kalau di mesin itu ada tadi solidariti forever nah Indonesia ternyata kalau itu benar ya isunya itu bukan main nomor 5 di dunia setelah Norwegia Denmark negara-negara itu yang sudah terkenal ternyata kita lumayan jadi itu modal sosial yang menurut saya bukan dan saya pernah di saya pernah ditegor sama profesor saya demografi saya sekolah di Penn State nah konsep keluarga besar kita seperti juga Portugal itu jangan sampai hilang ya jadi itu jangan sampai hilang karena kita sendiri masih tadi Pak Pak baru 4.000 dolar kan jadi mungkin sudah tidak miskin istilah saya tapi belum kaya miskin belum kaya itu saya juga setuju dengan Pak Yuga di SDA kita itu tidak terlalu banyak kalau perkapita minyak dibanding Saudi Arabia kita seperseratusnya Pak Yuga Bapak hitung aja kita hanya seperseratusnya walaupun di mana ya di dekat Aceh sekarang diketemukan tanya sama dirinya Pak ini aduh ya tanya itu kalau itu diketemukan maka kita akan lebih tinggi oke ini solidaritas itu penting nah ini dari teman saya jadi semangatnya maju dengan harmoni keadilan dan sebagainya terus nah kenapa saya namakan 6.0 ya orang mengatakan itu industri 4.0 lalu Jepang itu society 5.0 lalu saya tiba-tiba wah kita enggak mau kalah lagi jadi ini apa namanya ceritanya begini jadi ini ditulisan di buku saya ditulis oleh Pak Marsyuki Osman Bapak pernah tahu ya Pak Pantan Mestri ya pernah ini beliau pernah anggota Majelis Wali Amanah dengan saya di Komite Audit ITB jadi kenapa ya jadi sekarang itu kita gandrung ngajar revolusi 4.0 lalu Jepang itu saya punya teman namanya Kishimoto saya pernah ngajar di Tokyo satu semester diundang maka mereka bilang kita society 5.0 lalu ITB kan seperti kita ya Portugal saya gitu enggak mau kalahkan sedikit ada kesombongan jadi kita mengatakan nah kita sendiri harus 6.0 gitu angkanya meaningless gitu ya tapi sulit dari tanya saya kira itu bagus dan Kishimoto setuju karena salah satu mahasiswa yang pernah dia didik itu profesor di Aceh Pak di Aceh jadi itu saya kira salah satu ya Pak tadi masalah kita akan sangat kompleks dan sebagainya oke itu saya kira ini saya kira ini soalnya ada 30 slide Pak jadi kalau kalau itu nanti memakan waktu yang lain itu enggak bagus juga tidak sulit ya dikirim ke kami Pak bahannya terus nanti kita kita atur aja ini Portugal ini setiap bulan kita bikin event oke oke kalau gitu dua slide lagi pemantik kedua ya silahkan silahkan nah ini adabnya ITB itu apa saya ini kan integritas dan sebagainya ya Pak ya jadi tadi juga anak-anak ujian di kampus saya kasih nomor satu saya paling senior sekarang saya mengatakan nomor satu hanya itu kejujuran jadi itu nilai-nilai yang kita nah tadi nah ini buku saya Pak ada empat kalau Bapak bersedia saya kirimkan ini ada di Ibu narasinya sudah dari empat empat termasuk untuk pendidikan vokasi itu penting saya kira Pak saya agak sedikit berbeda Pak dengan sistem Korea jadi kalau saya saya agak radikal pendidikan universitas itu menghasilkan pemimpin pemikir sama high level profesional seperti Anda semua ya high level profesional jadi universitasnya mestinya tidak terlalu banyak tapi dijaga mutunya dan kita belum bisa menjaga mutu lalu tadi masuk ke vokasi nah itu tidak mudah Pak karena vokasi pendidikan dengan tempat kerjanya harus match harus bisa match nah itu tidak mudah itu adalah persoalan yang terumit sedunia Pak kita pernah mengundang McKenzie kami di komite kami di majelis walaian saya masih dipercaya sama Bu Yanni Panigoro untuk oke Pak ini apa ya terima kasih Pak terima kasih terima kasih kesempatannya saya kirimkan ke siapa Pak nanti kita kita hubungi Pak nanti kita ya terima kasih ada penanyaan berikutnya silahkan saya mau menyampaikan soalan aja Pak Joko selamat malam kita ketemu di sini siapa ini saya Linda Pak oh Linda satu kam selamat kita ketemu Pak Joko ya kalau ini pertemuan berikutnya nanti kita undang juga Pak Joko ini di selamat malam Bu Linda selamat malam Pak top screen Pak Joko screennya di stop oh iya maaf maaf bisa masuk yang lain oke sudah 75 siapa berikutnya berada yang menyampaikan pendapat pertanyaan sebenarnya sebenarnya kalau mau kalau boleh komen saya sendiri agak bingung dengan apa yang sekarang menjadi policy dari menteri ya mas menteri begitu kalau tidak salah selain ada MBKM juga juga ada penerimaan mahasiswa ke universitas juga diubah begitu ya kelihatannya yang masuk ITB itu bisa-bisa tidak hanya dari dari jurusan atau dari IPA atau IPS begitu tapi kelihatannya dengan tes yang diberikan katanya hanya literasi dan numerik kelihatannya orang-orang dari barangkali jurusan sosial bisa masuk ke ITB juga barangkali ada komentar Pak Joko ini saya lempar aja ke forum ada yang ngerti enggak mungkin rekan-rekan yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaan Prof Binda Melani itu Mel Prof Melani silahkan kasih akses Yoke kenapa kalau misalnya di swasta sih enggak sama aja masih tetap belum ada mungkin kalau di negeri barangkali PTN kelihatannya itu baru ya kelihatannya seluruh universitas tidak hanya negeri saja kelihatannya kalau MBKN memang sudah jalan sudah mulai 20 SKS satu semester away dari kampus boleh mau kuliah di luar negeri mau kuliah di mana yang penting kita bisa bikin kerjasama dengan universitas itu jadi satu semester boleh misalnya mau di Surabaya atau di Sumatera atau di Australia boleh aja enggak apa-apa boleh dihitung tapi yang pusing kan ketua jurusannya nanti harus menyesuaikan atau kuliah yang diambil di sana dengan yang di sini jadi sebenarnya makin enak kalau mahasiswa kalau menurut saya BKM itu makin enak cuma yang pusing universitasnya Kak Rodinya ketua jurusannya kalau yang wacana itu belum tahu kalau yang ITB mau terima mau terima dari IPS bukan hanya ITB aja kelihatannya kelihatannya begitu ada yang kompeten untuk menjawab ini kita tunda aja nanti kita bikin kalau Kristanto mau nanya atau mau ngomentarin pertanyaan baru aja join sorry baru ternakter ini tapi mengenai pendidikan jadi dari Prof. Bambang Soeharto saya kira saya punya video dari mantan bos saya yang orang India dia berbicara bahwa di seluruh dunia sistem pendidikan itu sudah out of day jadi nanti daripada saya berbicara dan mungkin enggak jelas saya akan kirimkan videonya buat yang berminat aja dari rekaman diskusi udah nanti kita bikin event khusus presentasi pendidikan modern dunia dikirim aja nanti dipelajari aja tapi kita pikir bukan saya tapi menurut saya memang bukan salahnya pendidikan yang salah adalah dunianya berubah terlalu cepat oh betul ya salah dunia oke oke kirim ya terus ya oh kang IPM maka kang IPM silahkan Assalamualaikum kita bicara ini kan kebanyakan kita bicara di pendidikan dikbud kemen dikbud and ristek ya pak ya masalah utamanya yang harus kita dorong sekarang nah di risteknya ini jadi brin sekarang ini jadi Pak Lukita ada tanggapan enggak brin ini kelihatannya banyak masalah akhirnya kalau kita lihat sekarang semua dibubarkan habitatnya hilang semua jadi orang baru semua atau orang lama tapi dia juga enggak tahu apa yang harus dikerjakan sekarang ini nah ini mungkin apa pendapat Pak Pak Lukita disini dulu di Bapak suka desain gitu ya Pak memang tujuannya sebetulnya adalah jangan sampai awalnya itu resources yang sedikit dari dana riset itu tersebar dibagi institusi tanpa ada satu arah tujuan yang jelas nah tetapi memang kemudian semuanya ditarik disatukan ke sana itu yang menurut saya terlalu jauh itu seharusnya ini adalah sebagai koordinator saja bukan kemudian mengambil eksekusi semua ditarik ke sana yang lidbang lidbang contoh yang saya paling itu lidbang pertanian lidbang pertanian ini harusnya dekat dengan kematian pertanian karena disitulah kita tahu bahwa penyuluh dan masyarakat bisa langsung dengan kementerian pertanian nah sekarang ditarik ke sana yang terjadi adalah ya tadi putus dan sentimen kementerian masih ada kan biasalah kalau misalnya lembaganya ditarik anggaranya diambil dulu jadi badannya ditarik ke sana nah ini yang saya kira agak sulit sebetulnya kalau semua dikerjakan di dalam satu lembaga eksekusinya mestinya harapan beberapa teman itu adalah sebagai koordinator saja koordinator menginikan tujuan riset-riset itu supaya jangan sampai tadi terpencar-pencar yang dananya kecil terpencar-pencar lagi tidak ada arah yang sama nah tapi kemudian semua eksekusinya juga ada di situ itu yang menurut saya banyak teman-teman menyayangkan itu termasuk yang memubarkan lembaga ikman yang merupakan itu yang itu undang-undang itu pemerintah di kementerian riset dan akhirnya sejati DPR jadi itu menjadi masalah sebenarnya dengan rencana SID-nya jangka panjang tahun 2000 berapa 45 ya bisa sampai itu oke tadi Benat mau nanya Ben did kedengeran gak gue ngomong gue melihat ada hal yang yang salah sepertinya kita menyikapi bonus demografi arahnya semua berpikir bahwa bonus demografi ini bisa dimanfaatkan untuk mengejar kekayaan kekayaan dalam artian material jadi logikanya kalau negara kita ini cukup kaya mau 50% penduduknya goblok semua pun gak apa-apa asal dibagi-bagiin aja duit di sejahat lain dan itu logika yang konyol menurut saya karena bonus demografi ini kita bicara soal manusianya harusnya fokusnya adalah ke dalam negeri jadi jangan melihat negara-negara lain apa yang bisa kita lakukan dengan kelimpahan pertambahan penduduk muda ini gitu loh itu yang harus kita benahi jadi saya tertarik dengan Pak Joko tadi soal solidaritas jadi kita tidak harus jadi negara kaya raya tapi kita menjadi sejahtera satu sama lain solidaritas yang memadai untuk bisa hidup dengan menghormati dan menghargai kemanusiaan gitu bukan mengejar kekayaan material indeks-indeks kekayaan tadi saya juga tidak mengerti yang membuat siapa itu padahal bonus demografi ini ada di depan kita itu masalah kita kalau kita ibaratkan satu keluarga kalau saya keluarga kaya saya punya 20 anak goblok semua juga tidak apa-apa asal saya kaya contohnya tinggal dikasih makan saja dibagi-bagikan saja deposito masing-masing tapi kan bukan itu kita kan ingin manusia-manusianya ini bermanfaat untuk dirinya dan untuk sekelilingnya untuk kehidupan ini kan itu nah itu yang tidak kita lakukan menurut saya karena yang kita kejar kekayaan kita tidak membenahi manusianya yang melimpah ini itu komen saya miskin tapi bahagia miskin tapi bahagia ya gak harus miskin sejahtera itu kan tidak harus kaya raya tidak harus melimpah ruang dari segi material dan segala macam yang dihitung tadi menurut saya begitu kita lupa membenahi bahwa bonus demografi adalah masalah kemanusiaan malah sama bertambahnya jumlah manusia yang bisa ngomong begini ini memang seniman kalau seniman itu kan tidak dibatasi garis kalau teman-teman itu udah terkulung negara ma'amur itu apa yang GDP-nya sekian kalau GDP-nya gak sekian gak ma'amur itu kan pengertiannya selalu begitu dan kita harus menuju ke sana nah padahal apa seperti yang Ben bilang sebetulnya yang ingin kita capai itu apa kalau kita kaya kemudian orangnya bejat semua mau gak bagaimana kondisi sebaliknya kita gak kaya tapi kita orangnya baik-baik sesama kita saling menolong saling menghormati saling menyayang jadi kalau dipilihannya cuma dua itu kita pilih yang terakhir tapi kalau ada yang pilihan ketiga udah kaya baik juga orang-orangnya pintur-pintur juga nah kita pengennya itu itu yang paling gak mungkin ada orang kaya baik itu ajaib ada jangan kecil hati ini yang mesti kita kita kejar jadi gini orang baik di Indonesia itu udah banyak cuman yang kaya nya sedikit tinggal diperbanyak aja orang yang baik ini menjadi kaya gitu kan dan orang yang kaya nya itu menjadi baik saya kira itu aja Ben saya setuju jadi kita pilihannya gini kan orang kita kaya tapi kemudian bejat semua mendingan kita gak kaya tapi kita orangnya baik-baik jadi bonus demografi itu adalah masalah kemanusiaan bukan soal kaya miskin gitu loh jadi yang harus kita benahi manusianya solidaritinya itu tadi seperti yang Pak Joko bilang itu tadi saya sangat tertarik dengan konsep dia itu ada korelasi memang antara kekayaan dengan kebaikan ya jadi itu yang mesti kita lihat kalau di Islam kan sebutnya kan kemiskinan itu dekat dengan jurang kekufuran jadi memang seperti itu tapi kan tidak satu-satu gitu kalau orang miskin pasti jelek gitu kan enggak ini yang mesti kita cari kondisi idealnya kalau saya ya bukan bicara soal kaya miskin tapi dia bisa gak berbikari kalau dia terus minta tangannya ke atas terus ya buat saya itu bukan bukan kita membangun manusia yang punya solidaritas kalau begitu dia harus bisa berbikari harus dididik harus punya kemampuan pendidikan sehingga dia bisa berbikari mandiri itu itu yang berat karena begitu misalnya kita pilih mengatakan guru itu yang jadi guru hanya 10% yang terbaik seperti di Finland yang terbaik gitu ya karena itu berarti the cream of the cream baru dikasih gaji yang tinggi tapi begitu ini kita lontarkan wah PGRI bisa langsung protes sebenarnya bisa juga berat turun ngajarin guru-guru itu oke Bapak oke 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 tadi pada tapi 20 sudah dengan Suharto sudah berkaitan gitu karena orang Batak sama Jawa bersatu akan hebat konsep yang kita pegang itu hanya baru masih satu profit ekonomi saja nah di slide berikutnya tadi saya mengajukan itu teorinya siapa 3P profit people planet ekonomi sosial kemanusiaan dan lingkungan tapi saya untuk Indonesia menurut saya tadi saya setuju dengan Pak Ben people first planet baru profit ini saya juga apa namanya perhitungan saya itu hanya sampai 2045 itu 17.845 dolar per kapita itu pakai simbol ini jadi nah saya pernah waktu Pak SBY mau dapat doktor dari ITB mungkin ada yang nggak setuju ya saya pernah jadi apa namanya disuruh jadi timnya terus saya di rumah beliau saya mengatakan Pak beliau kan dengan Pak siapa itu yang angkatan yang alumni kita juga itu kan sudah membuat proyeksi yang sampai berapa 30 ribu dolar per kapita itu nggak mungkin lalu beliau oh ya sudah dikoreksi jadi menurut saya kalau kita bisa sampai pada 17 ribu dolar per kapita tahun 45 itu sudah baik dan saya kira target dan itu ada di buku-buku saya ya target kami itu di sekitar 8 ribu dolar dulu apa Bank Dunia kan memberinya 12 ribu ya Pak 12 ribu dolar kan tapi Bank Dunia kan bisa di-debat juga sekarang dengan 4 ribu dolar itu BPP kita udah 12 ribu dolar kita kalau cukur di Bandung 50 ribu Bapak cukur di Tokyo itu 1000 yen Pak tukang cukurnya tidak bersertifikat itu di dekat kampus sudah 120 ribu pada cukur yang mungkin tukang cukur di Bandung lebih baik daripada yang di Tokyo BPP-nya tiga kali ya Pak ya saya setuju Pak tapi saya gak setuju bahwa ekonomi tidak masuk uang itu penting juga ini ini menarik people planet lalu profit itu ada siapa saya gak ini saya ngambil aja ini oke Pak itu saja tambahan dari saya terima kasih Pak Ben ini menarik jadi saya gini kami ini mengadakan atau saya lah berinisiatif mengangkat isu ini itu harapannya memang tidak hanya berhenti di dalam perbicaraan seperti ini kita akan tindak lanjuti kebetulan kan juga Lukita ini juga aktif di organisasi politik dia juga akan berjuang melalui organisasi politik saya sendiri sama Pak Bakti teman-teman teknik industri ada Pak Sakta juga disini punya jaringan di komunitas teknik industri itu jangkauannya seluruh Indonesia itu akan kita coba gerakan isu ini kita lemparkan tapi dengan catatan seperti yang disampaikan oleh Pak Joko dan maupun Benat bahwa kita tidak materialistis amat dengan mengukur bahwa kemajuan itu dengan uang tapi memang harus konkret juga tadi saya tempatkan pertanyaan ke Pak Joko Pak Eko yang dari Lampung ini konkret saja tahun 2000 ke depan ini orang Indonesia mau ditaruh di mana biar di desa atau di kota dia bilang tahun 2030 80% orang Indonesia itu akan berada di kota nah problemnya apakah kota mempersiapkan diri untuk menampung orang-orang yang terusir dari desanya ini apakah tidak dibuat sebaliknya justru orang-orang desa itu biar saja di desa seperti Benat bilang itu tidak kaya tapi bahagia orang-orangnya juga baik-baik saja daripada dia ke kota mengejar materi kemudian malah jadi bajingan di kota karena dia dikejarkan kebutuhan materi ini saya kira mesti kita pikirkan bersama dan mungkin juga saya mengajak teman-teman kita lakukan apa yang bisa kita lakukan memang kita sudah cukup tua ya tapi kita lihat Pak Joko aja yang lebih tua dari kita masih semangat kenapa masa kita kawah sudah punya buku 4 bukunya kita tunggu nanti kita akan coba sebarkan teman-teman yang lain oke masih ada yang lain Boleh nanya gak sama Pak Lukita Boleh Silahkan Mas Lukita saya mau nanya sebetulnya kan kita semua udah tahu bonus demografi itu kan pendidikan untuk yang usia RSD itu sangat penting kan ya sebenarnya dari situ kan kenapa kok gak ada pemerintah itu menggelontorkan dana atau apa misalnya membeasiswakan semua gitu SD gak bayar apa gimana supaya supaya benar gitu loh terus sama sekolah guru di sekolah guru gak bayar gitu kan kalau kita lihat swasta kan udah banyak ya Pak yang bikin-bikin gitu ya di tempat saya tuh setiap tahun tuh jumlah mahasiswa yang salon guru itu sama dengan mahasiswa yang biasanya sama jumlahnya 1.500 dengan 1.800 sama gitu tapi yang 1.500 tuh semua beasiswa gitu nah kenapa kalau dari pemerintah kok gak ada universitas apa misalnya dari apa apa namanya UPI atau apa gitu kok gak mendidik calon guru yang benar gitu supaya nanti mereka kembali ke daerahnya benar gitu bisa mendidik anak kecil-kecilnya gitu kan kenapa Pak kalau di pemerintah kok gak ada ini seperti itu baik Bu padahal terima kasih ini sangat penting sekali padahal kalau dilihat dari anggarannya Bu ya 20% anggaran APBN kita itu semuanya dialokasikan ke pendidikan itu udah yang terbesar itu 20% tapi tadi mengapa kemudian tadi masih banyak sekolah yang rusak kemudian juga tadi kualitas guru masih seperti itu nah kita bisa lihat bahwa sebagian besar anggaran itu pun juga lahirnya mungkin sekitar 50-60% itu 50% itu ke guru untuk guru nah ini yang memang menjadi berat kalau mau dinaikkan lagi anggarannya tadi sudah sudah mentok karena ada hal yang lain harus dilakukan tapi yang ada pun penggunaannya mungkin yang efektif saya kira baru 40-50% jadi ini isu yang pertama adalah tentu pemenahan yang sudah ada yang kedua ada memang kalau kita pengen tadi cepat mengejar ketinggalan yang tadi itu mau mau jangan diberhenti 20% ditambah lagi yang seperti ibu maksudkan itu ya tapi juga hati-hati kalau menambahkan itu jangan sampai kita ibarat menggarami air laut tenggelam lagi gak kemana-mana nah ini berarti harus dibenahi lagi saya sangat setuju makanya saya juga tadi mengatakan bahwa sudah saatnya kita wajib lahir 12 tahun dan wajib lahir 12 tahun artinya sampai 3 SSU dijamin anak-anak kita harus mendapatkan sekolah artinya uang itu digelontorkan ke sana tapi ini ada isu yang tidak mudah makanya salah satu lagi yang kami usulkan misalnya bicara ini kewenangan SD SMP itu di tangan wali kota dan bupati SMA di tangan gubernur nah kadangkala ini SD SMP dengan SD SMP itu gak sinkron kadang-kadang bu saling menjaga apalagi kalau itu lawan politik ini calon lawannya nanti misalnya 2024 waduh nah ini ada yang harus dibenahi buat saya undang-undang atau daerah pembagian ini harus kita lihat lagi harus kita lihat karena ini kuncinya disitu kita bicara juga kalau swasta itu punya sekolah satu atap bisa kan SD SMP kemudian SMA nya satu di negeri itu gak bisa karena kewenangan tadi yang berbeda padahal kita kekurangan misalnya di satu daerah kekurangan tempat kemudian guru kalau di satu kan lebih efisien efektif tapi itu tidak bisa dengan kondisi yang aturan tadi dibagi-bagi seperti itu jadi ini ada aturan-aturan undangan kita undang-undang harus dibenahi guru pun demikian kalau guru kita lihat guru ini kadang-kadang kalau habis pilkada tim-tim sukses dijadi honorer tanpa kualifikasi yang yang benar kalau gurunya tim suksesnya guru dia dijadi kepala sekolah nah ini yang seperti ini ini adalah isu yang terkait dengan masalah politik di daerah nah bagaimana supaya guru ini jangan steril daripada berpolitikan di daerah ada orang yang mengatakan harik lagi pembinaan guru itu ditaruh di pusat sehingga disebar ke berbagai daerah itu adalah tergantung pusat bukan lagi adalah adanya isu daripada kedekatan dengan kepala daerah dan sebagainya jadi ini adalah hal-hal terobosan yang harus kita pikirkan supaya tadi bisa menjawab apa yang ibu sampaikan tadi ibu terima kasih ibu yang lain siapa masih ada sudah cukup malam juga ini kita kalau tidak ada kita tutup ya ya Kang Pendi sudah ya oke terima kasih lalu kita ya atas waktunya kesihannya untuk hadir bersama kita tua-tua tapi gaya kita masih mau malam-malam ngobrolin suatu masalah yang begitu besar yang mungkin kita juga gak bisa apa-apa barangkali ya tapi kalau kita lihat masih ada Pak Joko Soeharto yang jauh lebih tua dari kita juga masih semangat kita pikir kita juga harus tidak mau kalah untuk ini jadi banyak sekali masukan yang didapatkan dari teman-teman hari ini saya kira ada satu nuansa yang berbeda dari seniman tentang Benat bahwa ukuran yang dipakai ini kan karena memang kalau backgroundnya birokrat kayak Pak Lukita itu ukurannya adalah materi gitu kan jadi kalau orang makmur itu seperti apa gitu berbat saya dengan Pak siapa namanya yang orang PK mentiga Rauf dia bilang gimana-gimana juga ukuran itu GDP orang negara makmur itu GDP-nya tinggi ya tapi kan itu bukan satu-satunya ukuran ada orang yang GDP-nya tidak tinggi tapi dia sejahtera nah jadi ini memang menjadi suatu hal yang perlu kita perhatikan karena ini satu masa real dan waktu berjalan terus jadi kita memang kelimpahan orang-orang yang kalau nggak diurus saya sudah pernah kirim foto orang-orang yang kita sebut dengan Lost Generations jadi Vespa Gembel ya itu sekelompok orang-orang muda yang keliling kemana-mana sana kemari pakai Vespa Butut gitu dan dia tidak punya pendapatan pendapatan dia untuk beli bensin segala macam itu tergantung solidaritas jadi memang modal kita solidaritas ini akhirnya suka disalahgunakan juga oleh mereka yang bingung mau ngapain kemudian keliling-keliling aja sebagai Gembel Vespa dan meminta belas kasihan untuk makan ataupun beli beli bensin bahkan kemudian salah digunakan juga Pak Joko solidaritas kita itu kemudian ditilup sama ACT tahu kita ini dermawan pasangannya foto-foto orang sengsara nggak tahu di mana kemudian kita berbondong-bondong mencurahkan uang kita kemudian ditilup nah ini yang saya kira mesti diperbaiki jadi isu terbesar memang di dalam buksan manusia itu bukan soal kesejahteraan fisik dan kekayaan tapi justru ahlaknya budi pekertinya nah ini yang kemudian dulu ternyata dihilangkan dari kurikulum kita dulu kan waktu zaman kita ada tuh mata pelajaran budi pekerti nah diganti dengan mata pelajaran agama yang agama yang harusnya isinya budi pekerti tapi dalam penyataannya itu hanya syariat doang jadi cuma setakat cara beribadah bukan bagaimana menjaga hati kita untuk menjadi orang yang baik nah ini saya kira mesti diperbaiki jadi banyak sekali isu yang harus kita selesaikan ke depan mudah-mudahan Pak kita masih mau bekerjasama bersama kita ya ya senangat ya nanti kita coba cari deh apa yang bisa kita lakukan semangat saya di sebelah saya ini Pak Sabta pernah menyampaikan itu kan tugas pemerintah oh iya semua juga tugas pemerintah pemerintah sudah dibayar lewat pajak kita untuk mengurus ini semua kalau pemerintah bekerja dengan baik kita tidur karena semua sudah diurus sama pemerintah tapi kenyataannya itu pemerintah punya masalah sendiri pertama anggarnya terbatas satunya meskipun dananya besar tapi dibandingkan dengan kebutuhannya itu masih sangat jauh yang kedua birokrasi pemerintah itu seperti silo-silo misalnya perajaan-perajaan yang masing-masing punya maunya sendiri-sendiri itu sangat-sangat sulit kemudian undang-undang kita membuat kita ini menjadi suatu negara yang jadi negara-negara negara-negara tapi rasa cerah dimana bupati tidak merasa bahwa hanya gubernur gubernur tidak merasa bahwa hanya presiden karena mereka dipilih langsung dari bawah itu membuat di dalam pemerintahan kita sendiri yang ketiga ya kita harus akui bahwa banyak pejabat kita itu yang koru ini juga merusak keadaan jadi kalau kita mengharapkan semua dari pemerintah nggak mungkin kalau pemerintah jujur dan baik pun tidak akan mampu mengatasi masalah ini lalu solusinya apa partisipasi jadi solidaritas itu tadi poin yang dipanggil Joko kalau saya menggunakan istilahnya partisipasi jadi partisipasi kita semualah yang bisa mengatasi masalah kita ini yang harus kita besarkan dan alhamdulillah sebetulnya diantara teman-teman kita yang tujuh tiga ini sudah banyak yang secara perorangan mengambil inisiatif untuk melakukan hal-hal seperti ini ada yang menggeluti masalah tenun ikat ada yang mengurus satu wilayah ada junior saya yang sekarang ada di Papua untuk mengurus satu kelompok petani pala jadi solidaritas ini yang memang harus kita kembangkan atau saya partisipasi masyarakat untuk mengatur masalah yang dimasih masyarakat tapi ini tidak menghilangkan keharusan pemerintah itu bersih-bersih jadi apa yang terjadi dengan pemerintahan sekarang kita lihat di KPK bahwa orang yang ditangkap KPK itu bukan orang-orang tidak berpendidikan jadi kalau kita menekankan perpulunya pendidikan itu betul tapi pendidikan itu tidak menjamin itu menjadi orang baik dan kenyataan yang di KPK orang-orang berpendidikan kok sangat jarang orang-orang yang tidak berpendidikan yang ditangkap KPK karena dia tidak mampu korupsi dia mampu korupsi orang-orang yang berpendidikan tinggi itu yang saya kira yang harus kita kita perhatikan jadi saya sangat berterima kasih sangat senang atas kehadiran rekan-rekan semua memenuhi undangan kita termasuk para senior jadi ada Pak Mulyo Harjoko Pak Mulyo Harjoko itu dulu Direktur Keuangan Telkom jaman siapa Cacu jamannya Pak Cacu jadi juga masih hadir jauh lebih tua dari kita hampir 80 tahun tapi masih concern dengan masa depan bangsa ini saya kira kita tutup saja terima kasih kepada kita kepada rekan-rekan semua yang sudah membantu tercengarnya acara ini dan kita mengucapkan Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati